Kementerian Perindustrian Korea Selatan berencana menginvestasikan 49,4 miliar won untuk meningkatkan jet tempur F-A50. Mereka berencana mengembangkan varian kursi tunggal F-A50 untuk memenuhi permintaan global, serta memperluas portfolio ekspor dan memasuki pasar baru Amerika Serikat. Mereka menilai jet F-A50 punya daya saing terdepan dalam hal harga, kinerja, dan biaya operasional. Jerjen Kebijakan Industri Korsel, Li Sung Riol pun menilai pengembangan kursi tunggal akan membuka jalan untuk meningkatkan ekspor, sehingga ia menekankan pihaknya akan berupaya membangun ekosistem pertahanan yang kuat. Kemudian memperluas penelitian dan pengembangan agar F-A50 bisa diekspor ke pasar Amerika Serikat pada 2025. Jet F-A50 yang ditingkatkan nantinya akan dilengkapi sistem penghindar tabrakan otomatis, jangkauan operasi yang ditampilkan juga akan diperluas hingga 30 persen. Investasi tersebut rencananya akan dilakukan bersama Korea Aerospace Industries. Nantinya pemerintah Korsel akan menyuntikkan dana sebesar 29 miliar won, sementara sisanya akan dipenuhi oleh perusahaan mitra tersebut. Proyek tersebut rencananya akan berjalan hingga tahun 2028. Sejauh ini, Korsel telah mengirimkan 140 unit F-A50 varian kursi ganda ke enam negara, termasuk Polandia dan Malaysia. Terima kasih telah menonton!